17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Sukarno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia Mangdayat akan bercerita peristiwa luar biasa yang ada di Palembang Yang nunjuk ke bahwa Palembang ini adalah Wilayah atau daerah yang satu langkah lebih maju dibanding sebagian besar wilayah lain di Indonesia Dalam berinisiatif menyikapi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Dimana setelah informasi proklamasi didapet Palembang sudah lebih dulu membentuk pemerintahan Membentuk tentara dan bahkan kabinet Serta usaha-usaha dalam pengambil alihan aset yang dikuasai oleh Jepang Bahkan juga di masa mempertahankan kemerdekaan pun Palembang ini tentaranya sudah besar agam Punya senjata Bukan dari hasil merampas Punya Belando Pecah kebanyakan wilayah lain di Indonesia Tapi kita beli Yang artinya di masa ini Palembang ini sudah punya duit Sebelum kita bahas lebih dalam Mangdayat ingat ke dulu Untuk mensupport channel Mangdayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di pangkus Hari Adi Jujung Terima kasih telah menonton research Hari Heran Palembang satu langkah lebih maju Terutama dalam peristiwa merebut kemerdekaan ini Ngapoca itu zaman dulu daca sekarang Ada sosmed, HP, internet, TV dan sebagainya Informasi adalah hal yang sulit dan mahal Karena itu berita tentang kekalahan Jepang Dan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Butuh waktu dan sulit untuk Jakarta Menginformasikan ke daerah-daerahnya yang ada di Indonesia Bahkan ada yang informasinya sampai berbulan-bulan baru nyampe Tapi berbeda dengan Palembang Sebelum dapat informasi dari Jakarta Palembang sudah tahu duluan Berita proklamasi pertama kali diterima oleh Melan Yang kemudian disampai ke Akagani Pada tanggal 18 Agustus 1945 Melan ialah seorang redaktur Palembang Shibun Beliau ialah pejuang dan juga wartawan Palembang pada tanggal 18 Agustus sudah tahu Bahwa Indonesia sudah merdeka Sedangkan putusan dari Jakarta Baru datang tanggal 24 Agustus 1945 Di sinilah kita jingok Palembang ini sudah satu langkah lebih cepat Dari sisi informasi Walaupun kitolah tahu Indonesia sudah memproklamasi kekemerdekaan Tapi tokoh masyarakat kita ini tidak gegabah Tidak bertindak jauh dikarno ke masih simpang Shionyo berita yang aduk Akhirnya tanggal 22 Agustus 1945 Diaduk ke pertemuan dengan Cokan Palembang Yang menghadiri ialah Miyako Toshio dan juga Abdul Rojak berserta kawan-kawannya Di sini didapat informasi bahwa Pertama Jepang itu sudah menyerah sama sekutu Yang kedua Jepang diminta untuk ngejago status quo Tidak boleh ada perubahan politik dan pemerintahan di Indonesia Tapi Dengan kejelasan informasi dari Cokan Jepang ini Akhirnya Para pemimpin kita menentukan sikap Pertama Keamanan merupakan tanggung jawab dari bangsa Indonesia sepenuhnya Kedua Pihak Jepang harus menunjuk jaminan mengenai keselamatan Segenap pemimpin dan rakyat di Palembang Yang ketiga Pihak Jepang tidak boleh bertindak dewe Tanpa sepengetahuan para pemimpin rakyat Yang keempat Kemerdekaan Indonesia ini ialah masalah bangsa Indonesia dewe Dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Jepang Akhirnya Pada tanggal 23 Agustus 1945 Digelala rapat di rumah Akagani Yang akhirnya berhasil nyusun konsepsi pemerintahan bangsa Indonesia di keresidenan Palembang Kepala pemerintahannya yaitu Dr. Akagani Dengan wakil kepala pemerintahan adalah Abdul Rojak Bagian kemakmuran ada Asari dan Mursono Bagian penerangan ada Nungci A.R Kemudian Kepala urusan minyak dan pertambangan Dr. Muhammad Isha Kepala urusan pemerintahan umum R.J. Fanani dan Haji Cikwan Kemudian Kepala urusan pemerintahan kota Palembang Yaitu Raden Hanan Kepala urusan perhubungan Pos dan telegram R.M. U Toyo Dan akhirnya pemerintahan di Palembang terbentuk pada tanggal 23 Agustus 1945 Hadirlah besoknya pada tanggal 24 Agustus 1945 Tiga anggota dari PPKI Yaitu Mr. Teku Muhammad Hasan Mr. Abbas dan Dr. Amin Nyampe di Palembang Dan kemudian ngenjau informasi ke pemuka dan toko penjuang di Palembang Bahwa Indonesia sudah merdeka Sudah ada pemerintahan dan sudah terbentuk KNID Dan dijelas ke juga Perlunya dan caro-caro pengambil alihan kekuasaan Pas datang sebenarnya terkejut rombongan dari Jakarta nih Bahwa ternyata di Palembang ini sudah terbentuk pemerintahan Sekali lagi Palembang lebih maju dari sebagian besar daerah lain Dimana pada tanggal 23 Agustus 1945 Palembang sudah punya pemerintahan lokal Kemudian tanggal 25 Agustus 1945 Akagani mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia Kepada rakyat Palembang di kantor pemerintahan Jepang di Palembang Yang sekarang ini bertempat di kantor wali kota Dengan naik ke benderaan merah putih di pucuk kantor waterladeng ini Oleh pemuda-pemuda mantan dari Kyugun Pagar Alam Mereka Yola Dhani Effendi, Hasan Kasim, Muhammad Arif, Raden Abdullah, dan Arifai Kemudian selanjutnya Akagani Bepidatu ngebaco ke proklamasi Yang kemudian diiringi dengan berkeliling Palembang Mengibarkan bendera merah putih Untuk menginformasikan bahwa Indonesia ini sudah merdeka Walaupun saat itu Jepang kalah perang Tapi kekuatan militer Jepang di Palembang ini masih ado dan masih kuat Gerak cepat, 3 hari setelah pengibaran bandera merah putih di kantor ledeng tadi 29 Agustus 1945 diadok ke pertemuan antara Akagani Dengan mantan Opsir Kyugun Heiho Toko-toko masyarakat dan wakil golongan di rumah Akagani Pertemuan ini bermaksud untuk merumuskan masalah-masalah yang menyangkut tentang kekuatan bersenjata Keputusan rapat ini membentuk dan meresmikan berdirinya BPKR Badan Penjago Keamanan Rakyat Yang dipimpin oleh Kolonen Hasan Kasim BPKR kemudian berubah menjadi BKR TKR Kemudian jadi Tri Dan TNI Selain BPKR berdiri juga Lascar-Lascar Perjuangan antara lain Ado Lascar Hizmullah atau Sabilillah Kemudian Lascar Napindu Lascar Pesindo Lascar Mujahidin Yang akhirnya dari pertemuan ini terbentuklah BPKR Palembang Yang diresmike pada tanggal 13 September 1945 Siko-sikonya wilayah di Indonesia Yang sudah punya tentara Bahkan lebih dulu dari tentara Indonesia Tentara Indonesia dibentuk 5 Oktober 1945 Sedekat Gito 15 September 1945 Sekali lagi Palembang lebih maju satu langkah Dibandingin sebagian besar daerah lain Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!